Kami sudah membuat, kami membuat pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi kalau Bapak-Ibu belum menjari, Bapak-Ibu akan mengambil pariwisata yang masak, Ibu-Ibu BKK. Jadi ada kelompok memasak. Kami membuat kelompok memasak. Kami punya tim pariwisata. Jadi tim pariwisata ini adalah komitif pariwisata. Kalau di pemerintahan sekarang sudah ada nama kok tarwis. Karena kami duluan sekalian tua, kami sebut satu tim pariwisata. Jadi kalau Bapak-Ibu berkunjung ke pusat-pusat hari, Bapak-Ibu akan berkomunikasi dulu dengan tim pariwisata ini. Saya buatkan tim pariwisata ini untuk memperkenalkan berkomunikasi. Apa yang ditunjungi kebeliling sehari? Gereja ini menjadi tujuan wisata kebeliling sehari. Gereja yang unik dan orang-orang Bali. Setiap minggu pertama di awal bulan kami selalu beribadah memakai pusana Bali. Jadi gambelan-gambelan Bali, awal bulan minggu pertama. Itulah yang banyak ditunjungi teman-teman kita yang dari luar, baik dari luar Bali dan luar negeri. Itu yang selalu menjadi sesuatu yang unik. Jadi itu perkembangan di Desa Lemengsari. Apa yang kita inginkan capai adalah kita harus mulai dari yang kecil. Tadi kita ngomong bicara pariwisata, banyak beberapa rumah perlu dipakai. Kami dulu awalnya empat rumah. Karena saya terlibat langsung di sana. Tahun 2005 saya jadi kepala desa. Tahun 2007 menurut saya jadi kepala desa. 2011 kita pake menjadi Desa Wisata Bantuk-Bantuk Bayu. Itu perjuangannya dari empat rumah. Sekarang sudah ada 60 rumah yang siap dari makamu. Jadi standarnya sama dengan standar homestay lainnya. Tapi ada 3 pastor. Ada yang deluxe, sweet, sahabat. Jadi ada yang ada pulau renangnya. Ada yang air panas dan AC. Semua milik masyarakat. Tapi kita izinkan ada investor masuk. Beberapa banyak tawaran investor yang kita izinkan. Karena dari awal kita bicara komunitas tourism. Baru satayah berproses pasar engkau. Seperti tadi saya ikut di bawah kita bicara berwisata. Itulah hari kita mulai. Saya ingin sebenarnya bicara dengan kepala desa. Apa yang kita buat mungkin sehari. 10 persen uang yang masuk ke desa, saya masuk maklumat bergerak. Sehingga saya 3 kali mesin jabatkan dana itu. Setiap uang yang datang. Kami dapat uang 2,9. Sebelum memotong kemarin jadi 2,1 kalau ada pemotong. Harus 2,9 juta kami bawa ke gereja. Ada ilmu-ilmu yang harus kita tahu sebagai pemimpin sebenarnya. Uang itu tidak bisa digontorkan begitu saja. Uang itu harus berupa kegiatan. Jadi kalau masukkan semua kegiatan gereja, saya berkomunikasi dengan pendeta ada 3 gereja dari desa Bimik Sari. 2 gereja dari KBB, 1 GKIRI. Jadi padah-padah GKIRI ini baru mulai 3 tahun belakangan. Itulah egonya kita, orang-orang Kristen. Sudah ada 2 gereja, masih tadi. Hanya saja saya waktu itu jadi kepala Kristen, kita mungkin menopong, atau kita menghubungkan, tapi kami masukkan. Jadi ada 2 rekomendasi gereja, tapi 3 gereja. DKIRI, KBB, dan DKIRI. Saya selalu memberikan hubungan kepada mereka. Kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dan kegiatan desa. Bagaimana dengan perjuangan ini, ya Bapak-Bapak, Ranggung ini harus bekerjasama dengan kepala desa. Karena kepala desa tahu mana masyarakatnya miskin dan masyarakatnya yang berada. Jumlah masyarakat saya 1.300, jumlah kepala keluarga 280 kepala keluarga, luas keluarga saya 430, tidak ada. Saya tahu siapa yang tidak memilih saya, saya tahu. Karena sedikit. Jadi kalau hanya mencari orang miskin, syukur, puji Tuhan, kita di dasar meniksa hari tidak ada orang miskin. Menurutnya tidak ada miskin-murutnya. Sejumlahnya hanya mencari yang tidak punya orang miskin. Kenapakah orang miskin itu selalu ada? Karena pemerintah memperlakukan menghitung uang ke desa itu terlalu orang miskin juga. Karena orang-orang di pulau desa yang orang juga tidak mau memutaskan kemiskinan. Karena tolak obur pemberian kepala desa adalah luas selaya, kata miskin. Jadi terkadang teman-teman kepala desa membiarkan. Padahal ketika kita berbicara, kesuksesan pemimpin adalah memutaskan kemiskinan. Bupati sukses, berapa persen dia bisa memutaskan kemiskinan. Kepala desa sukses, berapa persen dia bisa memutaskan kemiskinan. Tapi itulah negara kita, kemudian-kemudian kita dari greda baru semangat. Kepala desa sukses, berapa persen dia bisa memutaskan kemiskinan.